Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Apong Van Banten di channel saya Terima kasih kepada rekan-rekan yang setia di channel saya Untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe channel Apong Van Banten Terima kasih Hari ini saya ada di Jangari, Kabupaten Cianjur Ini di Bendungan Cirata Hari ini kita akan melihat proses pembesaran koi Kebetulan disini ada beliau ini pegiat baraya koi jabar Nanti kita akan gali informasi dari beliau Karena lokasinya di kolom terapung Jadi ini mau naik perahu dulu Oke selamat menikmati Sekarang kita sudah berada di kolam Ini namanya kolam pembesaran apa ya? Ya, pembesaran koi Berokan ya namanya Atau karambah ini kolam apung Nah disini ada yang tadi kita kenalan disana Pegiat baraya koi jabar Nah apabila kita melihat di rumah-rumah yang pelihara koi Biasanya pakannya yang mahal-mahal Pak ya Di sini ternyata cukup begini saja Tidak perlu mahal-mahal Oke kita Ini ampas kelapa Ini pelet yang agak mahal sedikit Dan yang ini adalah kol Coba kita kasih apakah dimakan atau tidak Nah ternyata dikasih makan seperti ini saja Itu dimakan sama koi nya Jadi sebenarnya tidak perlu mahal Dan ini pakan ini ngapong gak bawa Gak bisa busuk Gak bisa busuk Lalu ini enggak Oh iya Oke pada diri Murah dan gak busuk Murah meriah Seherah kata Pak Haji Ridwan Seherah Saya mirah Ternyata tidak perlu mahal Saya kalau beli pak 16 ribu sekilo Ini 500 sekarung Ini 500 sekarung Luar biasa Segala juga ada ilmunya Habis Pak Ini untuk karmas juga bisa Sama saja Yang sini karmas semua Pak ya Jadi ini ngapong nanti habis Ini juga habis Oke Pak ya Oke kita akan lihat ini cara mengambil ikan di berokan Dan nanti ini akang-akang ini akan mengangkat ikan Kita lihat prosesnya Nah ini ikannya sudah diangkat Kata Pak Prio Ini ikan yang boleh dirabak Boleh dipegang-pegang Bapak mau lihat yang misalnya Bapak ingin yang bagus Nih nah ambilkan Nah silahkan Nah ini yang boleh dirabak-rabak boleh dipegang Ini jenis apa Pak? Ini jenis sankei Disini dijualnya per kilo Pak ya? Per kiloan sih Jualan boleh Yang jenis slayer ini Ekornya panjang Ekornya panjang Nama lainnya kumpai ya? Iya Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Saya ikut Pak Prio aja Mau dibawa kemana Terserah Bapak lah pokoknya Kita ikuti Pak Prio Kemana beliau akan berlabuh Disitulah kami ikut Oke Kita akan melihat Koi Dengan ukuran yang lebih besar Daripada yang ini katanya Oke Terima kasih Kalau di Cimedaya Ada strawberry petik sendiri Mancing sendiri Karena kalau hanya tak kasih ikan goreng Pak Di Bandung Pak biasa Tapi mancingnya disini Pak Jadi 5 menit dapet ikan Jadi mancingnya gak Gak mau mancing kesabaran Udah Udah disiapin Oke kita sudah sampai Di tujuan kita berikutnya Pak Prio sekarang mengajak Kami untuk mancing Nanti hasil pancingnya Kita masak Kita goreng Lalu kita makan Mantap Biar ada perjuangan dulu Seru betul Selamat menikmati Kumera Sampai Lemar Kembal Number Sampai Perjuru Saya Min Mases Tot Mases Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita akan mancing nih Mancing mania Bismillahirrahmanirrahim Langsung Langsung strike Baru juga dilempar Oh mana ini wadahnya Langsung strike ini Cuma satu detik Langsung dimakan Karena ikannya banyak Jadi disini Gak perlu berlama-lama Tidak menguji kesabaran lah Strike Saya bukan pemancing si jati Tapi kalau ikannya banyak begini Gampang Iya Iya Mana yang besar itu ya Aduh yang kecil lagi ini Wow Pemancing amatir emang begini Kita saksikan pemancing amatir Pilih-pilih mana yang besar Oh itu tuh Yang gede Wah Saya ngok Saya ngok Nah yang gede tuh Nah itu tuh tuh Yang gede banget tuh Wah dia Dikroyok sama yang kecil nih Ternyata Saya tidak lolos jadi tukang mancing Yuk Kita melanjutkan perjalanan sekarang Ini korban Pahlawan pembangunan Jaman Pak Harto ya Dia jaman Pak Harto terus Pahlawan pembangunan Di sini Sudah pada rupa Beliau mengorbankan Kehidupannya Rumah, tanah, sawah Bahkan kuburan yang Yang terendam Nah itu yang gak berhenti Nah ini tolong ya Dulu Ini jaman saya Ini sombong dikit lah Kan saya udah pensius Dulu PLN dan PLN itu Memberi pemberdayaan masyarakat Dengan namanya cari kampung Berapa penduduk loka Sayang Terikah karena Ada Berapa penduduk Mafia pekan ikan Dan harga ikan Banyak penduduk Asli yang tergeser oleh Panatang pulang Dan menantang Iya Bu ya Iya Jadi silahkan Silahkan Menggapkan perasaan Dengan ibu Ini kan istilahnya nih Pahlawan pembangunan nih Penduduk asli di sini Tadi itu mengorbankan Lahannya Sawah Bahkan kuburan nenek moyang Juga dikorbankan Nah sekarang Kita akan mengorbankan Dengan ibu Bagaimana setelah adanya Paduk ini Pengalaman ibu bagaimana Pengalaman Sebagai Orang yang asli sini ya Karena sedikitnya modal Akhirnya Orang penduduk asli Banyak tersingkir Oleh penduduk luar Yang lebih besar Modalnya Akhirnya Penduduk aslinya Cuma jadi kuli Jadi kuli Terus ada Solusi enggak Misalnya Mengadu ke siapa Untuk diberdayakan Kalau tempat Pengaduan Ya sebenarnya sih Petani tuh Butuh ya Dondatur Istilahnya Bantuan dari pihak-pihak Tertentu Seperti harga pakan Sekarang makin naik kan Harga ikan makin murah Harga pakan makin naik Bagaimana petani Mau berkembang Jadi kalau bisa Harga tuh Pakan Pakan bisa turun Untuk membantu petani Dan harga ikan mas Bisa dinaikkan Tapi secara ekonomi Sekarang berjalan Atau bagaimana Kalau sekarang Apalagi dengan Kondisi yang sekarang Ekonomi makin menurun Makin menurun Pendapatan tidak seberapa Tapi pengeluaran Seperti Ya Seperti kita gitu Yang enggak punya suami Makin bingung gitu kan Pendapat Bantuan tidak ada Dari manapun Kita enggak dapat bantuan Sama sekali Benar-benar Hasil keringat sendiri Iya Kalau Kalau dari ini bu Misalnya Disini kan ini Suka dikunjungi Para wisatawan Selama musim corona Ini bagaimana Situasinya Alhamdulillah Sepi Sepinya banget Pakai banget Kalau situasi normal Kalau kondisi normal Ya adalah Bisa untuk mencukupi Kebutuhan anak sekolah Apalagi sekarang Sekolah Anak dari sini Kalau cuaca Kurang bagus Kita resikonya Mendayung Apalagi Pakai perahu dayung Belum lagi Dengan kondisi jalan Yang belum asfal Tanah yang merah Makin ini Buat anak-anak Jadi jarak ke sekolah Jauh? 2 km Jadi pakai perahu dulu Baru naik angkutan Jalur darat Tapi apapun yang terjadi Kehidupan disini harus tetap berjalan Semuanya serba terapung Warung ini juga Kami ngopi disini ya terapung Di atas danau begitu Kedalamannya berapa meter disini? Kalau sekarang kurang lebih 12 meter 12 meter 12 meter Kalau airnya suka meluap lo atau gimana Bu? Kalau sekarang kondisi air lagi surut Lagi surut Tiap tahunnya ada pasang surut Oh gitu Iya Tapi kalau airnya naik Ini kut naik juga kan? Kut naik Jadi aman Tidak terendam gitu Kalau di Jakarta banjir sekali-kali Disini air terus setiap hari Tapi ini aman Karena dia mengikuti Sesuai dengan ketinggian air Paling agak goyang-goyang Nah kebetulan ini Tadi kita kan sudah ngomong-ngomong Dengan Pak Prio Beliau karena pegiat koi Itu diharapkan memberikan dampak juga Untuk masyarakat disini kan Karena beliau ini memiliki idealisme Yang sangat bagus Dalam bidang perkoyan Jadi mematahkan mitos Bahwa koi itu hanya dimiliki Oleh kalangan tertentu saja Ternyata tidak Koi itu bisa dimiliki siapa saja Karena harganya disini jauh lebih murah Itu idealisme Pak Prio Yang harus didukung Insya Allah saya juga mendukung Makanya saya semangat Nanti akan promosikan terus Melalui channel Youtube saya Dan mesin jahterakan petani disini Jadi Amin Kalau misalnya ini sudah terekspose dengan bagus Dan nanti dampaknya juga akan Terasa oleh warga disini Kita doakan lah Pak Prio nya Supaya tetap konsisten Di bidang perkoyan Kita dukung gitu Karena ini luar biasa lah Menurut saya Koi yang selama ini Saya kesan Koi itu mahal Boleh dimiliki orang kaya Ternyata siapapun bisa memiliki Murah-murah Bagus lagi gitu kan Menolong petani Menolong petani Itu yang utama Ya jadi Ada simbiosis mutualisme lah Antara Pak Prio dengan Warga disini Nah setelah dari sini Kita akan Meninjau lagi Ke tempat Agak ke tengah Kesana ya Melihat Pembesaran koe disana Jalan-jalan lagi Kita siap meluncur lagi Sekarang naik perahur lagi Oke Selamat menikmati